Kelas 7 Kuduk Lumber DKI, kita masuk pada halaman 196 lagi, sesi ke-6, giliran kamu menulis. Nah, di sini yang bagian A, merencanakan dan bertukar pikiran. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Pikirkan tentang kebiasaan belajar yang telah kamu pelajari pada sesi ke-2 dan sesi ke-3. Pikirkan juga tentang mata pelajaran kesukaan kamu. Kamu bisa menanyakan dirimu sendiri, apa yang ditanyakan, apa mata pelajaran yang paling saya sukai? Apa yang membuat saya menyukainya? Dan seberapa senang saya menyukai subjek tersebut atau mata pelajaran tersebut? Kemudian, buatlah daftar kebiasaan belajar yang relevan atau sesuai dengan dirimu sendiri. Kamu bisa menuliskannya kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan atau yang kebiasaan yang tidak kamu lakukan. Nah, seperti apa contohnya? Seperti yang dilakukan si Andre pada, nah ini, pada picture 48, Andre Study Habits. Nah, ini dia. Ya, ini perencanaan yang dia lakukan. Bisa kamu contoh seperti ini, tapi tidak seperti itu ya. Sesuaikan dengan diri kamu sendiri. Nah, jadi isinya apa yang biasanya kamu lakukan dan apa yang tidak biasa kamu atau tidak pernah kamu lakukan. Itu untuk worksheet 435. Kita lanjut pada bagian B. Kemudian kamu tuliskan adverb of frequency yang relevan, yang akan kamu gunakan pada paragraf kamu. Nah, misalnya adverb of frequency-nya adalah always, seldom, never, occasionally, sometimes, dan sebagainya macamnya. Tergantung dari kebiasaan belajar kamu ini. Ya, belajar kamu ini tersegantung sana. Nah, kemudian, buatlah outline atau garis besar dan buat draft-nya. Nah, buatlah sebuah garis besar dari paragraf kamu itu menggunakan struktur berikut ini. Nah, ini seperti ini strukturnya. Nah, di mana ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Adalah sebuah orientasi umum terhadap topiknya dan ada kalimat pendeknya. Nah, deskripsinya bisa, ini ada lima, tidak harus lima ya, mungkin dua atau tiga. Seperti yang dicontohkan pada si Andre ini. Nah, ini dia kamu contohkan pada, ini dia, worksheet 431. Nah, jadi, bukan ini, sorry, ini. Yang worksheet 432. Nah, kamu contohkan seperti ini. Ini kan cuma dua fiturnya. Nah, yang pertama, study goals. Yang kedua, itu time management. Nah, kamu buatlah seperti ini ya. Nah, jadi, apa, teksnya teks pendek saja. Kemudian, itu worksheet 437. Lanjut, setelah itu kamu tulis dan kamu edit. Nah, tulislah paragraf deskriptif untuk worksheet 438. Paragrafnya itu seperti yang dicontohkan pada yang di atas ini. Alaman berapa ini? Ah, ini dia. Alaman 189 ya, worksheet 429. Hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Sehingga tugasnya selesai dan kamu bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.